Intro Dua orang pelaku jamret berinisial MN dan FA warga Kisaran ini terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas tepat di kakinya karena mencoba menyerang petugas. Akibat luka di kaki, kedua pelaku dibawa ke rumah sakit umum Kisaran guna mendapat perawatan. Penangkapan kedua pelaku berawal dari adanya laporan korban bernama Eva Caparyani sekitar seminggu lalu saat pulang kerja menjadi korban penjabretan. Kedua pelaku menghentikan korban saat melintas di jalan Ahmad Yani Kisaran. Kedua pelaku ini berhasil merampas barang berharga milik korban. Mendapat laporan korban tersebut, unit jatuh transportasi asahan langsung bergerak cepat memburu pelaku. Dari hasil perburuan pelaku, tim mendapat informasi bahwa di jalan Gatot Subroto Kisaran ada dua orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor metik. Kemudian tim pun langsung ke TKP yang dimaksud dan langsung mengamankan keduanya. Saat diinterogasi, kedua pelaku mencoba melakukan penyerangan terhadap petugas. Akhirnya petugas melepaskan tembakan secara terukur tepat di kaki kedua pelaku. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui sudah dua kali melakukan penjabretan di Kisaran, termasuk salah satu korbannya Eva Caparyani. Korban atas nama Eva pulang dari tempat kerjanya, yaitu dari Universitas Una mau pulang ke Sentang. Pada saat pulang, kedua pelaku inisial Eva dan A mengikuti dari Una sesampainya di depan kantor Camar Kisaran Timur, tersangka menarik tas daripada korban. Sehingga barang-barang yang hilang, milik korban diambil oleh pelaku, yaitu berupa uang Rp500.000, handphone 1, STNK, kartu ATM, ada dua kartu ATM, KATM Bank Memualat dan ATM Bank BRI. Kedua pelaku ini sering menggunakan kerasan nggak? Untuk kedua pelaku, setelah diinterogasi, melakukan aksinya ada dua kali. Yang pertama di Kisaran Timur dan kedua di Simpang 4. Koronelis penangkapan berdasarkan LP tersebut dan ciri-ciri yang dijelaskan oleh korban kepada kita yaitu menggunakan Honda Scoopy dan ciri-ciri dengan badan tegap kita identifikasi bahwa pelaku berinisial Eva. Terlebih dahulu kita amatkan si Eva di kediamannya. Pada saat pengembangan, kita ambil lagi tersangka satu lagi inisial A. Pada saat pengembangan, mengambil barang bukti sepeda motor tersangka mencoba memukul petugas dan melarikan diri sehingga kita memberikan tindakan tegas dan terukur. Kini, kedua pelaku dikinakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim Triberata TV Salam Triberata!